PEMBICARA 1 mengerahkan rudal jarak menengah berbasis darat ke kawasan Indo-Pasifik untuk menghalangi Tiongkok. Surat kabar tersebut melaporkan rudal Amerika Serikat tersebut memiliki jangkauan 500 km hingga 2.700 km. Tidak dijelaskan secara rinci lokasi dan waktu pengerahan rudal berbasis darat tersebut. Namun perlu digaris bawahi, ini adalah persenjatan pertama Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik sejak berakhirnya Perang Dingin. Selain itu juga pengerahan rudal jarak menengah pertama oleh Amerika Serikat sejak negara tersebut menarik diri dari perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah. Senada dengan hal tersebut, pada 4 Juni lalu, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan bahwa pada 2024 mendatang, Jerman juga akan mengirim dua kapal perang ke Indo-Pasifik. Ada pun alasan Jerman mengerahkan kapal perangnya untuk menjaga apa yang disebut tatanan internasional berbasis aturan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.